Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kisah ahli puasa ramadhan yang dijodohkan dengan seribu bidadari surga Dalam kitab Dlatul Nasuhin dikisahkan dahulu ada seorang pria bernama Muhammad Eh tapi jangan salah sangka ia bukanlah Nabi Muhammad Melainkan pria yang bernama Muhammad Pria itu dikenal seorang yang tak pernah mengejarkan sholat sama sekali Namun dikala masuknya bulan puasa ramadhan Ia berhias diri dengan pakaian dan minyak uang yang harum Muhammad kemudian mengkodoh sholat-sholat yang ditinggalkan dahulu Yang dimaksud mengkodoh sholat fardu adalah mengganti sholat fardu yang pernah ditinggalkan Dan melaksanakannya di luar waktu sholat fardu tersebut Selanjutnya Muhammad ditanya oleh seorang Kenapa kamu melakukan seperti itu Muhammad telur menjawab Bulan ini adalah bulan taubat, bulan rahmat, dan bulan berkah Mudah-mudahan Allah mengampuniku dengan karunianya Lalu suatu saat tersiar bahwa Muhammad telah meninggal dunia Setelah meninggalnya pria itu Lalu ada seorang yang bermimpi bertemu dengan almarhum Kemudian terjadilah komunikasi antar keduanya Orang yang bermimpi bertanya Apakah yang telah Allah lakukan terhadapmu Almarhum Muhammad menjawab Tuhanku telah mengampuniku Sebab terhormat ta'zimku terhadap bulan suci Ramadan Subhanallah Dalam sebuah khobar dikisahkan Bahwa ketika hilal belah ramaga terlihat Maka arsi, kursi, para malaikat, dan lainnya berteriak seraya berkata Beruntung sekali umat nabi Muhammad SAW Dengan kemuliaan yang ada di si Allah SWT untuk mereka Di sisi lain Matahari, bulan, bintang-bintang, burung-burung di udara Ikan-ikan di air, dan semua yang bernyawa Memohonkan ampun untuk umat nabi Muhammad SAW Ada bos setan yang terkutuk tidak melakukan hal itu Kemudian Allah SWT mengabulkan permohonan ampun yang dipanjatkan Di bagian harinya Allah SWT tak membiarkan seorang pun dari umat nabi Muhammad Kecuali mengampuni mereka Allah SWT kemudian berfirman kepada para malaikat Berikanlah sholatmu dan tasmirmu pada bulan Ramadan Kepada umat nabi Muhammad SAW Subhanallah Diriwetkan dari Umar bin Khotob Bahwa nabi Muhammad SAW bersabda Ketika seorang dari kalian bangun dari tidurnya pada bulan Ramadan Lalu bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain Maka berkatalah seorang malaikat kepadanya Bangkitlah, semoga Allah memberkahimu dan semoga Allah mengasihimu Lalu ketika orang itu berdiri dengan niat untuk pelaksanakan sholat Maka tempat tidurnya itu mendoakan dia seraya berkata Ya Allah, berilah dia kasur-kasur yang tinggi Dan apabila dia memakai pakaiannya Maka pakaiannya mendoakan dia seraya berkata Ya Allah, berilah dia pakaian-pakaian surga Dan apabila dia memakai kedua sandalnya Maka sandal itu mendoakan dia sembari berkata Ya Allah, mantapkanlah kedua kakinya pada sholatul mustaqim Dan apabila dia mengambil becana air Maka becana itu mendoakan dia sembari berkata Ya Allah, berilahkanlah dia piala-piala surga Dan apabila dia berwudu Maka air mendoakan dia sembari berkata Ya Allah, bersihkanlah dia dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan Dan apabila dia berdiri untuk memulai sholatnya Maka rumah mendoakan dia sembari berkata Ya Allah, luaskanlah kuburnya dan sinarilah liang kuburnya Dan tambahkanlah rahmat untuknya Sedangkan Allah SWT memandang kepadanya dengan penuh rahmat Lalu berfirman di saat orang itu berdoa Wahai hambaku, darimu doa Sedangkan dari kami pemberi ijabah Darimu permohonan, sedang dari kami pemberian Dan darimu permohonan ampun, sedang dari kami mengampuni Dalam subah khobar, dikisahkan bahwa Kelak pada hari kiamat, bulan ramadhan akan datang Dalam bentuk rupa yang sangat indah Kemudian, bersujudlah bulan ramadhan dihadapan Allah SWT Allah kemudian berfirman Wahai bulan ramadhan, mintalah apa hajat kebutuhanmu Kemudian ambillah tangan orang yang mengetahui kewajiban terhadapmu Kemudian, bulan ramadhan berputar-putar di pelataran kiamat Lalu, meraih tangan orang yang mengetahui akan kewajiban terhadapnya Kemudian ramadhan berdiri dihadapan Allah Lalu Allah SWT berfirman Wahai ramadhan, apa yang kau inginkan lagi? Ramadhan menjawab Hamba ingin supaya engkau memberikan mahkota kepada orang itu dengan mahkota kebesaran Maka Allah SWT kemudian memberikan orang itu seribu mahkota kebesaran Kemudian, orang itu memberi syafat kepada 70 ribu orang yang telah melakukan dosa-dosa besar Lalu, orang itu dinikahkan dengan seribu bidadari-bidadari cantik Dimana tiap-tiap bidadari ditampingi oleh 70 ribu dayang-dayang Subhanallah, betapa bahagianya ahli puasa ramadhan itu Kemudian setelah itu, Allah SWT berfirman lagi Wahai ramadhan, apa lagi yang kau inginkan? Maka ramadhan menjawab Tempatkanlah dia di sinabimu Kemudian, Allah SWT mengapulkan permintaan bulan ramadhan Allah lalu menempatkan orang itu di dalam surga firdaus yang indah dan penuh kenikmatan Setelah itu, Allah SWT berfirman lagi Wahai bulan ramadhan, apa yang kau inginkan lagi? Ramadhan menjawab Engkau sudah mengabulkan keinginan hajatku ya roh Tetapi, dimanakah kemuliaanmu? Maka kemudian Allah memberikan 100 kota yang terbuat dari permata yakut merah dan seberjat hijau Dan di dalam setiap kota terdapat seribu istana megah Subhanallah Nabi Muhammad SAW bersabda Apabila tiba malam pertama bulan ramadhan Maka Allah SWT berfirman Barang siapa yang mencintai kami, maka kami pun mencintainya Dan barang siapa yang mencari kami, maka kami pun mencarinya Dan barang siapa yang memohon ampunan kepada kami, maka kami pun mengampuninya Demi kehormatan bulan ramadhan Kemudian, Allah SWT menyuruh para malikat pencatat yang mulia pada bulan ramadhan Supaya mencatat kebaikan-kebaikan mereka Dan tak mencatat keburukan-keburukan mereka Dan Allah SWT menghapuskan dari mereka dosa-dosa mereka yang telah lewat Diriwetkan juga Jikalau suhuf atau lembaran-lembaran Nabi Ibrahim AS Diturunkan pada malam pertama bulan ramadhan Sedangkan kitab Taurat diturunkan pada malam ke-6 bulan ramadhan Yaitu 700 tahun setelah suhuf Nabi Ibrahim AS Dan kitab Zabur diturunkan pada malam 12 Ramadhan Yaitu 500 tahun setelah Taurat turun Lalu, kitab Injil diturunkan pada malam 18 bulan ramadhan Yaitu 1200 tahun setelah kitab Zabur turun Sedangkan Al-Furqan atau kitab Suci Al-Quran Turun pada malam ke-27 bulan ramadhan Yaitu 620 tahun setelah kitab Ijil diturunkan Nah itulah beberapa kisah menarik seputar bulan ramadhan Semua kita diberikan kekuatan dan kesemangatan untuk berpuasa di bulan ramadhan besok Amin Wallahu alamu biswab